Golkar sambut sinyal dari Ganjar Pranowo soal gabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua DPP Golkar Aceh Hasan bilang, nasi kuning kurang sedap jika tak pakai sambal. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan menyebut, Partai Golkar terbuka menjalin kerjasama politik dengan PDIP di Pilpres 2024. Namun kata Aceh, ajakan Gajar tetap bersifat opsional, hingga saat ini Golkar masih belum putuskan arah politik. Belakangan Golkar akrab dengan Prabowo namun juga masih berada dalam satu koalisi dengan P3 yang dukung Ganjar. Ya itulah, makanya, ya tentu apa namanya, kalau biasanya kan sambal juga biasanya, kalau pakai nasi, makan nasi kuning, pakai sambal juga gak nikmat ya. Jadi karena itu, saya kira soal tawaran tersebut, bagi kami itu bagian dari opsi yang bisa sangat tegukan. Sebelumnya, bakal calon presiden dari IPD Perjuangan, Ganjar Prano berkali-kali memuji nikmatnya sarapan nasi kuning saat mengawali safari politik di Manado, Sulawesi Utara kami selalu. Ganjar menyebut, selain lauknya nasi kuning yang menarik, warna merah yang ada dari sambal roa, disebut Ganjar jadi kombinasi yang cocok. Mas, kalau lihat nasi kuning, saya makan pasti. Oh, enak soalnya. Enak banget. Kalau makan nasi kuning enak ya, Mas, ya? Hah? Saya makan. Enak. Kalau kuning yang lain kira-kira akan merapat gak, Mas? Di sini ada, di Jawa ada. Bedanya apa sih, Mas? Apa yang di Jawa? Bedanya apa ya? Apa yang sama di Jawa? Mas, kalau warna kuningnya. Warna kuning yang lain kira-kira akan merapat gak, Mas? Warna kuning yang lain merapat gak kira-kira, Mas? Nasi kuningnya. Iya, soalnya. Kenapa kangen makan nasi kuningnya, Pak? Merah, enak. Nasi kuningnya, apa dia tarik itu? Ada ikannya. Ini roa ini. Jambur roa dikit. Oh, roa. Roanya kan merah tadi. Sedikit aja udah pedes. Mendak, mendak. Kayak berbalam semangat.